Pasukan IDF dilaporkan telah menolak perintah atasan untuk menginvasi RAFA. Disebutkan oleh IDF bahwa alasan utama mereka menolak adalah karena kelelahan. Dikutip Daryl Mayadin pada 29 April 2024, kabar itu dilaporkan oleh penyiar berita Israel Channel 12. Dilaporkan bahwa total 30 pasukan dari Kompi Pasukan Terjun Payung Cadangan yang tergabung dalam Brigade Pasukan Terjun Payung Reguler menolak mematuhi perintah untuk mempersiapkan aksi untuk invasi darat ke kota RAFA. Penyer menyebutkan bahwa kelelahan sebagai alasan utama penolakan tersebut. Ia juga menyatakan bahwa para prajurit itu merasa tidak mampu melanjutkan pertempuran di Gaza setelah hampir tujuh bulan pertempuran. Di satu sisi, pejabat angkatan darat mengatakan mereka tidak akan memaksa personil cadangan untuk ikut serta dalam invasi. Namun penolakan mereka dikatakan sebagai indikasi jelas berkurangnya pasukan cadangan setelah pertempuran per bulan-bulan. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!